selamat menikmati keterangan ruangnya jadi kita belum mengetahui apakah walaupun disini bisa terbaca sebetulnya ini adalah kamar-kamar kemudian ini ruang tamu atau ruang keluarga cuman alangkah lebih baiknya kalau kita di gambar kita pun dan itu sebagai syarat sebetulnya bahwa gambar-gambar kita itu harus punya keterangan-keterangan misalnya disini ruang tamu kita kasih keterangan ruang tamu disini kamar mandi kita kasih kemudian taman pun kita kasih ya biar tidak terjadi mis informasi ya mis informasi biar satu kata oke langsung aja ya pertama yang harus kita buat adalah layarnya dulu ya kita buat layar dulu biasa yaitu ke keluar layarnya sini keluar form layer propertiesnya disini kita buat layar baru disini pasti keterangan apa teks misalnya teks atau keterangan atau apapun lah ya teman-teman saya disini teks aja lah teks udah ya warnanya mau apa warnanya seperti ya warnanya boleh disini misalkan agak terang sedikit seperti itu disini ya warnanya oke setelah itu plus kemudian kita aktifkan layer text tadi oke ya sudah selanjutnya kita akan membuat teks teks layer textnya udah aktif perintahnya adalah te te spasi kemudian kita kasih kotak disini klik kemudian tarik segini misalnya klik lagi seperti itu tunggu setelah itu kita kasih misalnya apa disini ruang ruang keluarga atau ruang keluarga keluarga atau garis mering tamu boleh disatukan ruang keluarga sama ruang tamu nah disini kalau teman-teman kalau mau sejajar atau misalnya mau sejajar seperti ini ini tinggal tarik tapi kalau misalkan gak mau kepanjangan mau dibagi seperti ini boleh jadi ini tinggal tarik-tarik aja mau panjang seperti apa kemudian untuk format teksnya begitu teman-teman klik dua kali di teksnya jadi tinggal klik dua kali di teks nah ini ada format untuk merubah-rubah teksnya jadi kalau misalkan saya mau rata tengah sini di blok aja semuanya di blok kemudian di klik ini yang center klik oke udah seperti ini jadi dibuat rata tengah oke sudah ruang tamu kemudian teman-teman pastikan lagi apakah ini ukuran fontnya sudah cukup belum kalau dirasa sudah cukup seperti ini yaudah tapi kalau misalkan kurang besar atau kurang kecil bisa di klik dua kali di sini teman-teman di blok lagi biasa ini teksnya nah ini keluar teksnya berapa misal mau 0,15 0,15 kayaknya seperti ini udah cukup kita 0,15 kemudian yang kedua yang perlu teman-teman kasih keterangan disini adalah elevasi dari para lantai elevasi lantainya berapa misalkan ini ruang tamu elevasi berapa kemudian nanti ruang-ruang lain pun harus dikasih elevasi fungsinya untuk apa nanti untuk tukang dalam baca gambar apakah misalkan di lantai apa ruang tamu ini sejajar enggak dengan ruang dengan kamar misalkan atau justru dari ruang keluarga ke kamar itu naik misalkan seperti itu caranya berapa jadi teman-teman disini boleh text lagi text lagi boleh text lagi teman-teman dikasih disini kalau misalkan 0 berarti simbolnya plus minus 0 titik 00 kalau disini biasanya pakai ini ya underline yang kontrol jadi ini diaktifkan kemudian dikasih keterangan plus jadi ada plusnya di atas kemudian di bawah plus seperti itu kemudian underlinenya kita matikan lagi klik spasi 0 titik 00 kemudian dimensi textnya mau berapa kalau tadi 0,15 nah teman-teman kalau yang apa kalau yang elevasi ini diusahakan ukuran textnya tidak sama dengan ukuran text yang keterangan ruang usahakan di bawahnya biar agak proporsi misalkan 0,12 seperti itu sepertinya ini cukup teman-teman kemudian posisinya pun ini sama ya posisinya kita simpan di tengah di tengah ini sejarah di tengah kalau kurang di tengah yaudah boleh cara seperti itu bisa ya antara ruang apa text atas dengan text bawah atau cara kedua boleh teman-teman misalkan disini saya mau satu aja disini misalkan jadi underline kita aktifkan misalnya klik dua kali di situ yaudah disini enter lagi underline kita aktifkan kemudian plus underline kita matikan lagi ini underline matikan lagi spasi 0.00 tapi kan ukurannya sama yaudah tinggal block aja yang ini di block ini ukurannya berapa tadi 0,12 gitu jadi agak kecil cukup seperti itu kemudian area text seharusnya dia tidak terganggu atau tidak konflik dengan heads ini dengan garis-garis ini caranya seperti apa biar area text ini garis-garis pola lantai dia hilang seperti apa teman-teman tinggal ini kita geser teman-teman tinggal ini aja tinggal klik dua kali di edge klik klik dua kali kemudian add select object di klik di text nya klik di text kemudian spasi jadi garis-garis head pas text dia terputus seperti ini kalau udah di preview udah kira-kira cocok nih spasi lagi oke jadi seperti itu hasilnya kemudian selanjutnya yang kamar kita kasih dimensi juga oke kita kasih dimensi kalau sekarang kan udah punya tinggal copy aja co spasi klik di teksnya kemudian spasi lagi klik di tengah boleh dimanapun boleh kalau saya di tengah biar agak mudah jadi kita kasih inah kesini klik disitu kemudian yang amanah lagi yang butuh keterangan sekalian aja teman teman ini kita butuh juga di kapot kita butuh selanjutnya disini kita kasih ini yang kamar kan ini kamar kita keterang ganti tidak lagi ruang keluarga ruang tamu di blog jadi di klik dua kali kemudian di blog segitu aja cukup misalkan ruang tidur atau ruang tidur 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 nah kalau yang ini misal kalau elevasinya antara kamar dengan ruang keluarga ini sejajar lantai sejajar elevasi biarkan aja berarti sama tapi seandainya dari ruang keluarga ini ke kamar agak naik sedikit misalnya di 3 cm atau 2 cm 0,03 0,03 0,03 perubahan jadi agak agak ada beda ketinggian ini di elevasi 0 ini agak naik 3 cm ke kamar jadi nanti tukang pun bisa baca seperti itu selanjutnya yang ruang kamar satu lagi ya kalau ini belum nilang misalkan yaudah kalau belum nilang klik dua kali disini kemudian add bit point apa add select object klik disitu spasi lagi oke nah dia udah hilang ya kemudian yang kamar satu lagi yaudah tinggal kita copy aja nih lihat lapan jadi lurus klik disitu misalnya sekarang kita mau dihilangkan juga klik dua kali di head kemudian select object klik salah salah klik dua kali di head add site object text nya kemudian spasi oke nah gitu kamar tidur ini tidur salah tidur tidur juga tulang tidur atau teman-teman tidak mau kamar tidur tidur kem tidur boleh kamar tidur boleh ini juga kita ubah jadi kamar tidur kemudian selanjutnya yang belum apa ini oh ini kita kasih keterangan juga disini misal taman depan taman depan satu yang lepas dengan apa dengan ruang keluarga ini misalkan saya agak di bawahnya di bawahnya dikit berapa misalkan di 10 cm 20 cm berarti disini tidak lagi plus underline yang kita matikan ini simbol ini matikan disini kalau di bawah 0 berarti dia min 0, misalnya 20 cm turunnya atau 10 cm 20 ya 0,2 turun turun kemudian dari teras ini dari ruang keluarga ke carport kan tidak mungkin lurus pasti turun pasti turun misalnya turunnya sama dengan taman sejajar di 0,2 berarti ini kita kasih keterangan keterangannya carport misalnya ini carport underline yang kita matikan disini underline yang kita matikan udah kemudian plusnya kita ganti dengan min 0,2 berarti artinya dari ruang keluarga ini carport turun 20 cm turun 20 cm seperti biasa ini kalau mau hilang di area sininya biar tidak ada konflik objek klik dua kali yang kemudian add selek objek pilih teks spasi oke sama ini ini juga yang diklik dua kali add select objek klik teksnya spasi oke sudah ini sudah belum apa ini dua teman ini ini yang teman ini tinggal copy aja kebelakang co klik disitu kemudian nah ini kalau garisnya tegak sini di belakang biar belas nah seperti ini klik disitu misalnya cuman keterangannya disini jadi taman belakang belakang itu elevasi sama ya dari lantai misalkan turun 20 cm yaudah gitu sekarang tinggal rumputnya yang kita pasongkan di area teks select objek klik spasi oke selanjutnya adalah ini kamar mandi yang belum ya ini sama co ambil aja salah satu co kemudian tarik disini keterangannya kita ganti jangan kamar tidur atau jadi diganti km jadi sendiri wc besin seperti itu atau toilet kemudian kita lubangin lagi biasa teksnya kita hapus pas area teks klik teks spasi oke udah ya jadi keterangan sudah kemudian ya semua keterangan sudah termasuk elevasinya cuman oh ini ya elevasi ke kamar mandi dari ruang keluarga atau dari lantai luarnya itu pasti turun kan gak mungkin naik soalnya kalau ke kamar mandi naik kebayang nanti kalau disini basah pasti masuk ke rumah jadi disini tidak plus tapi min min jangan tiga misalnya min 0,5 jadi dia turun dari lantai ini misalkan 5 cm atau teman-teman ketinggian 5 cm mau tiga ya boleh sini tiga sudah ya jadi kita langsung sudah kemudian selanjutnya kita kasih judul gambarnya judul gambar seperti apa boleh teman-teman buat teks baru lagi atau copy aja dari sini boleh copy co kita copy co f8 biar ini bebas kalau disini kita buat tidak center tapi live dengan pinggir atau kiri kemudian selanjutnya kita kasih garis disini 18 ya biar dulu dikasih double co spasi double gitu kemudian di ujungnya kita kasih akhiran buat nanti keterangan keterangan ini ptm spasi ini yang garis yang ptm spasi saya ulangi klik disini tarik kalau dari teman-teman garis yang gak aku nah gini di f8 f8 jadi lurus seperti itu kemudian di copy nih garis ini co spasi klik spasi lagi tarik low kira-kira kemudian kita kasih lingkaran disini c spasi klik tarik kira-kira segitulah kalau mau kasih variasi lagi boleh ini banyak sebetulnya kalau yang variasi ini banyak temen-temen boleh explore lihat contoh contoh kemudian disini kasih judul apa disini keterangan gambarnya oh ini tekstnya sudah cukup belum ini kalau misalkan ini agak kecilan boleh teman-teman di copy di skala SC spasi blok semua spasi lagi klik disini misal mau dinaikkan jadi 25% jadi ini 1.25 kalau mau diskalakan 25% agak gede enter enter jadi selanjutnya kita 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 ubah apa keterangan gambarnya disini kan keterangan gambarnya ini dina ya jadi di sini dirubah jadi dina gitu kalau bangunan dua lantai berarti dikasih keterangan dina lantai 1 karena ini satu lantai udah dina aja kemudian skalanya kalau dibawah kasih skala skala berapa skala misal 11 berbanding karena ini gambar 1 banding 100 ya 100 nanti saya ada pembahasan khusus terkait skala ini sekarang PC aja 1 banding 100 kemudian ukuran teksnya jangan disamakan yang atas kita lebih kecilkan yang bawahnya jadi kita keterangan dimensi sudah kemudian keterangan gambar di video berikutnya saya akan melanjutkan kerjaan ini cuma tidak ke tampak tapi dari sini dina ini kita akan buat 3D dulu seperti jadi saya akan menggunakan aplikasi SketchUp SketchUp jadi antara gambar 2 dimensi dengan 3 dimensi ini tidak harus selalu linear 2 dimensi dulu sampai selesai tidak tapi boleh bolak-balik misalkan dari 2 dimensi ke 3 dimensi nanti balik lagi ke 2 dimensi ada yang kekurangan misalkan balik lagi ke 3 dimensi jadi fleksibel tidak kaku harus 2 dimensi dulu finish kemudian 3D tidak itu yang biasa saya laksanakan jadi biasanya saya runutannya saya buat dulu DNA kalau ada proyek saya buat dulu DNA sampai itu benar-benar fix dan diterima oleh owner setelah DNA diterima oleh owner kemudian lanjut ke 3D langsung 3D jadi tampak itu tidak ditampilkan gambar 2 dimensi tapi ditampilkan dalam bentuk gambar 3 dimensi next kita buat 3D dari DNA ini menggunakan aplikasi SketchUp terima kasih selamat sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!